Hai pertama kita siapkan lem korea atau lem cinda kemudian kunting kecil cincin yang akan kita kita resize selang dan cutter pertama-tama kunting selang yang akan kita tampilkan pada ring yang terlalu besar itu potong sesuai dengan kebutuhan nanti setelah sesuai dengan yang kita butuhkan baru kita tempelkan di dalam ringnya seperti anda lihat ringnya terlalu besar di jari manis saya sehingga diperlukan untuk di resize ring ini ring titanium jadi kemungkinan untuk dikecilkan dengan menggunakan kemasan ataupun dibakar dengan alat membuat perak tentunya tidak mungkin dan ini termasuk yang paling mudah murah dan hemat siapapun bisa menggunakannya setelah diukur ditempelkan di dalam ring tersebut tempelkan sampai menyeluruh sebagian dari ring di dalamnya setelah itu paskan benar-benar pas lalu baru kita teteskan lem korea tersebut lem korea kemungkinan harga dari 7,5-15 ribu itu bisa digunakan untuk keperluan dan apapun diputuskan jadi ini untuk persiapan kadang-kadang dibutuhkan kalau kita punya tinggal pakai aja seperti ini setelah di koreskan atau ditetek silen kita tekan-tekan supaya lengket supaya cepat meresap kalau perlu tambah bantuan dengan gunting untuk menekan karena kalau pakai tangan bisa saja lengket di tangan karena lem cina terbukti sangat kuat dan lengket menempel keunggulan atau keuntungan menggunakan selang yang berwarna bening adalah warnanya tidak begitu terlihat seperti pada waktu tutorial pertama saya meresize yaitu menggunakan lem deckstone karena warna dari selang sendiri adalah bening kembali pastikan lemnya sudah rapat lemnya sudah rata sehingga tidak mengelupas ketika sudah kering teteskan sampai benar-benar merata usahakan dan tidak menetes ke bagian bawahnya sehingga nanti akan terlihat sangat rapi dibantu dengan kunting ataupun apa untuk menekan supaya cepat menempel oke setelah menempel sampai benar-benar kering bantu tekan lagi dan setelah benar-benar kering baru kita coba kita coba di jari yang besar tadinya sekarang setelah kita bantu dengan tahl dengan selang otomatis setelah benar-benar keringnya akan menjadi pas di jari kita perlu dirapikan juga untuk merapikannya gunakan cutter cutter tujuannya untuk merapikan sisi-sisi pinggir yang bersinggungan langsung dengan sisi ring sehingga terlihat rapi dan halus pastikan rapi hati-hati karena cutter sangat tajam Anda bisa gunakan cutter atau gunakan silet juga bisa kemudian dipakai dan setelah dipakai jadi sudah sempurna ini adalah hasil akhirnya begitu terlihat berbeda dengan lem dexton seperti pada tutorial kemarin berikut yang sangat terlihat warnanya hitam kalau ini pening selamat menikmati selamat menikmati